Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wal'husrun lil'asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa suhtihi Wa man tabi'ahum ila yaumidin amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel Dan sahabat youtube dimanapun anda berada Mari kita mulai perjumpaan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang selalu kita rindukan Safa'atul ulmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang luar biasa Yang bisa kita ucapkan Kita lafalkan di hari bulan Ramadan yang sangat mulia ini Dengan judul Keistimewaan istighfar dan faedahnya Jika dibaca di bulan Ramadan Apakah ada perbedaan ketika kita beristighfar di luar bulan Ramadan Tentu sangat berbeda Karena di bulan Ramadan itu Semua kebaikan akan dilipat gandakan Semua pahala akan dilipat gandakan pula Bahkan kebaikan-kebaikan yang lain Juga akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah SWT Maka pada kesempatan yang baik ini Ingin kami menyampaikan Seperti apa jika kita beristighfar Dan bagaimana faedahnya Jika istighfar itu diamalkan di bulan Ramadan yang mulia ini Rasulullah SAW bersabda Umatku telah dikarumiai Lima perkara yang tidak Atau belum pernah Diberikan kepada umat sebelumnya Yang dimaksud umat Nabi Adam, Idris, Nuhud Sampai dengan Nabi Ibrahim Nabi Nisa AS Belum pernah mendapatkan Keajaiban, keistimewaan Faedah dari istighfar Yang luar biasa ini Yang pertama Jika datang malam pertama di bulan Ramadan Allah memandang mereka Dengan penuh rahmat Atau kasih sayang Dan barang siapa yang dipandang Dengan penuh rahmat Atau kasih Tentu tidak akan disiksa Di akhirat kelak Itu faedah yang pertama Dari membaca istighfar di bulan Ramadan Faedah yang kedua Orang yang membaca Istighfar di bulan Ramadan Allah Memang sudah Menugaskan Untuk beristighfar Bagi umatku Berarti jika orang Sudah menjalankan Perintah Allah Yaitu untuk beristighfar Maka Ia akan menjadi Orang yang dikasih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Bau mulut Orang yang berpuasa Lebih harum Di sisi Allah Daripada Bau Minyak kasturi Apalagi setiap Lidah Yang orang berpuasa itu Digunakan untuk Banyak beristighfar Maka itu Baunya Meskipun menurut manusia Baunya tidak sedap Bagi Allah Itu adalah Bau Yang melebihi Dari Minyak kasturi Ada pun faedah Beristighfar yang ke Empat Di bulan Ramadan Yaitu Allah Berfirman Kepada Surga Hiasilah dirimu Dan Berfirman Selanjutnya Sungguh Beruntung Hamba-hambaku Yang beriman Mereka Adalah Kekasihku Jadi orang Yang berpuasa Banyak beristighfar Di bulan Ramadan Maka ia akan Dijadikan Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Kelima Faedahnya Orang beristighfar Di bulan Ramadan Yaitu Allah Akan Mengampuni Mereka Semuanya Baik dosa Yang Kecil Maupun dosa Yang besar Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Juga berfirman Di dalam Hatis Kudsi Kepada Orang Yang Selalu Menyebut Nama Allah Dengan Beristighfar Aku Seperti Prasangka Hambaku Terhadapku Allah Dan Aku Menyertainya Tatkala Ia Mengingatku Jadi Kalau kita Mengingat Allah Maka Allah Juga Mengingat Kita Apalagi Mengingat Allah Dengan Istighfar Maka Sangat Luar Biasa Jika Ia Menyebutku Dalam Dirinya Maka Aku Sebut Dia Dalam Diriku Jika Ia Menyebutku Dari Tengah Orang Banyak Atau Di Tengah Orang Banyak Aku Pun Akan Menyebutnya Dengan Sekumpulan Dengan Sekumpulan Orang Yang Lebih Banyak Daripada Mereka Jika Ia Menyebutku Sejengkal Mendekat Kepadaku Sejengkal Aku Akan Mendekat Kepadanya Sehasta Jika Ia Mendekat Kepadaku Allah Sehasta Aku Akan Mendekat Kepadanya Sedepah Jika Ia Mendatangi Sambil Berjalan Maksudnya Membaca Istighfar Sambil Berjalan Aku Akan Mendatanginya Sambil Berlari Maka Allah Akan Mengejar Dengan Berlari Kepada Orang Yang Beristighfar Di Bulan Ramadan Maka Saudara Saudaraku Banyaklah Beristighfar Ketika Di Bulan Ramadan Ini Lantas Seperti Apa Yang Bisa Diucapkan Istighfar Itu Karena Istighfar Itu Ada Banyak Ragamnya Yang Paling Mudah Adalah Astagfirullah Haradzim Yang Pendek Simple Tapi Sangat Mencukupi Untuk Beristighfar Kepada Allah Berbanyak Alah Itu Atau Astagfirullah Haradzim Alladhi La Ilaha 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 Al-Khayul Koyun Wa Atubu Ilai Juga Diberbolehkan Atau Bahkan Dengan Sayyidul Istighfar Sangat Luar Biasa Lagi Maka Pada Kesempatan Yang Baik Ini Mudah Mudahan Dengan Kita Banyak Beristighfar Maka Rezeki Allah Tentu Akan Diberikan Karena Doa Orang Yang Tidak Punya Dosa Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila Ada Kesalahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus Terus Akhir Alhamdulillah Taufik Walidah 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 Walbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh